Selamat datang di video tutorial Figma untuk Topcoder Medan Figma Studio Group. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai tampilan awal saat kita membuka file design. Seperti yang teman-teman lihat pada layar yang teman-teman buka pada video tutorial kali ini, kita sedang melihat tampilan file design Figma saat pertama kali dibuat. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Satu persatu. Di bagian atas ini kita tahu namanya adalah toolbar. Di bagian tengah ini atau area tempat kita akan bekerja nanti kita sebut dengan canvas. Di bagian kiri ada layers. Di bagian sebelah kiri ini akan ada bagian-bagian seperti objek atau frame atau page apa saja yang berada di satu dokumen ini. Kemudian sebelah kanan adalah property panel yang tampilannya akan berubah-ubah sesuai dengan objek yang sedang aktif. Oke, kita langsung saja membahasnya. Oke, kita bisa lihat di menu sebelah kiri ada menu Figma-nya. Teman-teman bisa pelajarin sendiri ini nanti fungsinya. Atau kita akan bahas di tutorial berikutnya. Berikutnya ada Move Tool. Ini fungsinya untuk memindahkan objek. Kemudian ada Frame Tool untuk membuat frame. Kemudian ada Shape Tool. Kemudian ada Pen Tool. Ada Text Tool. Plugin atau Resource ya. Di sini kita bisa menggunakan komponen plugin atau widget. Yang disediakan oleh tim kita atau dari community Figma. Kemudian ada Hand Tool. Dan kemudian Comment untuk memberikan feedback ke desain yang sedang kita buat. Kemudian di sini ada Title Project-nya atau Title File Desain-nya. Ini Untitled karena belum kita kasih title. Kita akan kasih title yaitu Tutorial Figma. Seperti ini teman-teman. Jadi tinggal di klik saja. Kemudian kalau teman-teman klik drop-down-nya ini kita bisa lihat ada beberapa menu lagi. Seperti version History. Bagaimana perubahan atau history perubahan pada file kita. Export. Untuk mengeksport Figma file ini. Misalnya mau dipindahkan ke komputer lain. Atau mau dipindahkan atau mau kita kirim sebagai source deriva variables ke klien. Untuk menduplicate. Menggandakan file. Untuk merename. Mengubah nama file. Kemudian memindahkan file ini ke project yang kita tuju. Misalnya kita sedang bekerja di sebuah perusahaan yang punya banyak project software. Jadi kita bisa pindahkan ke project software yang mana yang mau kita tuju atau kita sedang ditugaskan di dalamnya. Kemudian favorite this file. Untuk memudahkan misalnya file yang kita favoritkan ya. Kita tandai ya. Seperti contohnya di email ya. Kita bisa sorting dia. Kalau kita memerlukannya. Kemudian delete untuk menghapus file-nya. Kemudian di sebelah kanan ini ada avatar. Nah, avatarnya saat ini di akun saya Dojo Master ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada teman-teman. Ada teman-temannya dari teman-teman. Atau klien atau tim yang sedang ngecek filenya. Akun-akun lain yang sedang ngecek file ini. Akan bertambah nih avatarnya. Kemudian kita bisa spotlight. Gunanya spotlight ini kita untuk. Memantau apa yang sedang dilakukan orang per orang. Yang misalnya ada banyak avatar di sini. Gitu kira-kira. Kemudian share. Kita bisa share file ini. Supaya bisa di edit atau bisa di view oleh klien. Atau juga bisa di edit oleh tim kita. Kemudian play untuk lakukan prototyping. Kemudian ini zoom-nya. Untuk mengukur besar kecernya layar ya. Oke. Jadi saya pakai yang zoom to 100% aja. Oke. Kemudian ini ada aturan-aturan lain. Yang nanti kita akan pelajari saat. Melakukan atau pelajaran di materi-materi lainnya. Oke. Itu untuk toolbar. Kemudian di. Bagian panel sebelah kiri. Ini ada layers. Layers ini adalah. List. Elemen-elemen apa saja yang ada di. File design kita. Kemudian ada assets. Assets ini misalnya. File apa. Elemen-elemen figma yang udah kita jadikan. Komponen. Yang bisa kita gunakan. Bersamaan. Atau bisa gunakan berulang kali. Kita bisa pakai. Itu biasanya di definisikan di assets. Seperti icon. Warna. Kemudian button. Yang bisa kita pakai berulang-ulang. Itu akan di definisikan di assets. Jadi. Di sini ada. Objek apa saja. Di layers. Kemudian ada asset. Objek-objek yang sudah. Dicreat sebagai komponen. Kemudian ada di sini juga page. Page ini adalah halaman ya. Jadi dari dalam satu file figma ada beberapa halaman. Misalnya teman-teman. Ngerjen satu proyek yang gede. Bersama-sama. Mungkin satu-satu aplikasi. Misalnya aplikasi mobile banking. Mungkin teman-teman punya banyak fitur ya. Mulai dari login, OTP, kemudian registrasi, transfer, mutasi rekening, dan lain sebagainya. Nah itu bisa teman-teman bedakan bagian-bagiannya menggunakan page. Dan menu di sebelah kanan ini adalah. Seperti yang kita jelaskan tadi adalah property panel. Dia akan berubah. Sesuai dengan objek mana yang kita tuju. Misalnya saya buat sebuah rectangle di sini. Nah ketika kita klik. Akan muncul property dari rectangle ini. Ketika kita klik sembarang tempat. Tidak akan muncul apa-apa. Hanya muncul background. Background karena dia akan. Karena ini merupakan property dari canvas kita ya. Canvas tempat kita bekerja. Jadi background tempat kita bekerja ini juga bisa kita ganti-ganti warnanya. Seperti itu. Kemudian prototype. Misalnya kita akan lakukan prototyping. Misalnya kita mau lakukan perubahan objek. Atau perpindahan halaman. Dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Kita bisa melihatnya di panel ini. Kemudian inspect. Ini untuk memudahkan kolaborasi kita dengan developer. Misalnya kita klik. Property panel ini akan berubah. Mengenai ukurannya. Ukuran dari elemen ini. Lebar, tinggi. Kemudian posisinya. Koordinatnya. Posisi koordinat di canvas. Warnanya. Kemudian gode CSS. Jadi ini untuk kolaborasi kita dengan developer. Oke. Demikian tutorial kali ini. Untuk materi kita mengenai tampilan awal saat membuat file design. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.